Dirgahayu Republic Indonesia Dirgahayu 17 Agustus Jadi teringat jasa para pelawan Jasa penuh kenangan Jasa yang tak mampu dibeli dengan harta Walau kami diperantauan Tapi Indonesia akan selalu dihati Ada keluarga Kenangan Cinta disana Ada tempat bertualang Dan pulang Oh Indonesia ku Kami merindukanmu Tunggu kami pulang Halo semua Selamat datang lagi di channel aku It's Rifa Dalam video ini Aku berkolaborasi lagi dengan teman-teman aku Dari Vlogger United Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 Bagi kalian juga yang mau kepoin Video teman-teman aku yang ikutan Dalam kolaborasi Link video mereka ada di deskripsi box Di bawah ini silahkan klik aja Jangan ragu-ragu Dan aku mau ngasih tau kalian Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya Videoku dan juga video teman-temanku Nah apa sih yang mau aku ceritain Di dalam video kali ini Bersama dengan aku ada Mike Hai Mike Mike will tell us his experience During the Indonesian Independence Day When he was there in Jakarta How was it? I had no idea that it was an Independence Day In fact, I wasn't even supposed to be in Jakarta Oh, yeah, when was that? I think it was four years ago Is that right? 2017 Yeah, 2017 I had a broken arm From a fall in Bali And I wound up in Jakarta My route got changed And suddenly I saw a lot of red and white flags Everywhere And I said These people are a little crazy About their country Because I didn't know It was a special time So I went to some restaurant That had a bar and a band playing And I saw so many flags inside And I said Is there a presidential election going on? But all around The banners said Merdeka 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 And I said Is that the name of this place? Merdeka Merdeka Maybe he's the biggest politician I don't know Oh my god I never Maybe it's like Hot Trend Or Merdeka means Right on Oh my god Oh my god I never Crossed in my mind To have somebody Merdeka And then What happened next? Well the day before I saw some guys Walking down the street With a giant Like paper mache Head That was Super tall At least 3 meters tall And one guy is dancing And the other guys Collecting money And some other guys Are playing the music And they all wear red and white It's called Ondel Ondel They're from Betawi, Jakarta It's their traditional Show Like wayang In Java So in Betawi It's Ondel Ondel So I'm walking around With my arm in a cast I'm trying to buy some food And they turn around There's a giant puppet man Oh my god And the band They're accosting me Like whoa I don't even have Another hand to put in my pocket To give them money They're trying to give money Jadi teman-teman 4 tahun lalu Tepatnya tahun 2017 Mike itu berkesempatan ngerasain 17-an di Jakarta Waktu itu dia Kecelakaannya di Bali Tangannya patah Jatuh di Batu Karang Nah jadi Akhirnya dia merubah rute Perjalanannya Jadi dia bilang Ya udah lah Kayaknya Bali ini Ini banget Penuh penderitaan banget Jadi dia memutuskan Untuk ke Jakarta Ketika dia di Jakarta Dia ngeliat itu Waktu 17-an Rame banget Orang pada Ngapain dia Bendera dimana-mana Merah putih Merah putih Apa kayak ada Pemilu Terus dia kayak Ke satu bar Terus dia tanyain orang Belang merdeka Merdeka Terus dia bingung Merdeka apaan sih Emang nama caleg Ya merdeka Gak kebayang banget Ada nama caleg Merdeka Tapi Terus orang-orang Cerita Oh ini besok 17-an Memang gitu Hari Kemerdekaan Indonesia Terus dia ngerti kan Disitulah dia Pertama kali mendengar Kata Merdeka Jadi itu adalah Pertama kali Kau dengar Merdeka Gak? Ya Mungkin Merdeka Maksudnya Chicken Sharing Share Oh my god Itu sangat lucu Kemudian aku mulai Tanya orang-orang Bikin Selama beberapa malam Apa yang berlaku Dengan Semua Pertama Maksudnya 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 Merdeka Itu Partai politik Polos banget Dia tuh Bener-bener Ngirain Ada Pemilu Jadi Merdeka Itu Nama Salah Satu Partai Kemudian Aku Kembali Di Restoran yang sama Bar Dan Maksudnya 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 sprechen Cik . Dialik Pemilu Menin dedans Internet Tetapi, tiba-tiba, semua panggilan merah, dan spesial minyak, dan bandar spesial, dan mereka mempunyai beberapa hal yang menyebutkan panggilan independenya, dan perjalanan saya. Jadi memang lucu, emang suka lucu-lucu ya kalau orang asing yang enggak tahu tentang Merdeka dan pengalamannya itu bisa jadi luar biasa. Jadi apa yang kamu pikirkan dari pengalamanmu? Apakah itu seperti, selamat, lucu, atau menyerah, atau menyerah, atau menyerah, tentang Indonesia independenya saat kamu di sana? Saya merasakan semua orang sangat gembira. Jadi aku nanya, gimana kesannya setelah ngerasain sendiri tujuh belasan di Jakarta, di Indonesia? Terus dia bilang, setiap orang semuanya kelihatan happy banget. Happy, berbinar-binar, cerah-ceria, kayak bahagia semuanya. Kita merayakan kemenangan, kita merayakan kebebasan, dan kayaknya hari itu wajib bahagia. Baiklah teman-teman, makasih banyak udah nontonin. Thank you so much for sharing your story with us. Semoga kalian happy. Jadi menambah informasi ya mengenai pengalaman orang asing tentang tujuh belasan. Terima kasih banyak teman-teman semua udah nontonin video kita. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka! Indonesia sejak dulu kalah, selalu di puja-puja bangsa. Di sana empat lahir rita, dibuai dibesarkan bunda. Sempat berlinjung di hari itu, wah sempat yak, biar menutup mata. Tidak ada air, ku tiba-tiba. Tidak ku lupakan, kang berkena sepanjang hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyur bermain di kata orang. Tetapi kampung dan rumahku, disanalah ku rasa senang. Tidak ku lupakan, engkau ku banggakan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghormati jasa para pahlawannya. Kemerdekaan bukan tanda untuk berhenti berjuang. Tapi, tanda untuk berjuang lebih berhasil. Selamat hari kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia Merdeka.